Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi pertama pemirsa Polresa Rolangun merengkus dua sekawan yang nekat melakukan pencurian kabel tower tersangka mengaku hasil mencuri digunakan untuk bermain judi online Dua sekawan yaitu Alvin dan Ardi diamankan Polresa Rolangun setelah dilaporkan mencuri kabel tower di wilayah desa Sukajadi kecamatan Batin 8 pada 4 Mei 2023 Dari interogasi, keduanya nekat melakukan pencurian kabel tower karena membutuhkan uang akibat ketagihan bermain judi slot Kapolresa Rolangun, AKBP Imam Rahman mengatakan hasil curian berupa gulungan kabel tembaga dijual pelaku ke penampung dengan harga Rp70.000 per kilogram Dalam satu kali mencuri, keduanya berhasil mendapatkan uang Rp300.000 yang digunakan untuk bermain judi online Rp10.000 Sekali lengkuri, kamu mendapatkan uang berapa? Sekali melakukan kegiatan pencurian, dia mendapatkan uang Rp300.000 Duitnya buat apa? Bisa bu? Oh bukan Ini pelaku ketanduan judi online Oh Ketanduan judi online Jadi hasil daripada penundualan kabel itu Dia gunakan untuk licik Capolres menjelaskan kedua pelaku sudah seringkali melakukan aksi pencurian tersebut di mana keduanya memang spesialis mencuri kabel ataupun peralatan tower Atas perbuatannya, dua tersangka dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Surya Abadi Jahmi TV